Oh, I love you, don't you see? So my heart, one, two, three. I love you, you're six, two. Momen menyuplilin adalah momen paling ditunggu-tunggu saat perayaan ulang tahun. Sepertinya pertambahan usia tampak sah setelah lilin ditiup. Namun pada momen yang simbolis tersebut, ternyata ada saja peristiwa yang bisa terjadi. Mulai aksi anak-anak yang kesulitan menyuplilin, hingga peristiwa sang ratu atau raja pesta terbakar karena antusiasnya menyuplilin. Seperti apakah peristiwa-peristiwa yang tak terduga yang dapat memundang tawa kita? Pemirsa, inilah 7 video lucu saat yuplilin versi on the spot. Seorang anak beramai Jude sedang merayakan hari ulang tahunnya. Yang pun nampak senang saat dihadirkan sebuah potongan kue dihiasi tiga buah lilin. Tiba saatnya harus menyuplilin, bocah berusia tiga tahun itu tampak bersusah payah menyuplilin tersebut. Walau sudah dengan sekuat tenaga menyuplilin disertai ekspresi lucu, namun api lilin-lilin tersebut tak kunjung padam. Tak lama kemudian, sang kakak yang berada di sampingnya membantu Jude menyuplilin. Melihat keberhasilan sang kakak, Jude pun kembali mencoba menyuplilin yang tersisa. Akhirnya, Jude pun berhasil menyuplilin kue ulang tahunnya dan tentunya merasa senang. Tak kalah lucu dengan ulah Jude tadi, seorang bocah berama Kelly juga mengalami kesulitan menyuplilin ulang tahunnya. Padahal, jika dilihat dari ekspresinya yang sekuat tenaga menyuplilin, seharusnya lilin tersebut mudah padam. Kelly tampak tak menyerah, walau lilin tampak tak memperdulikan hembusan angin dari mulut bocah lucu itu. Dan, jika ada yang berhasil, Kelly pun tertawa senang. Kejadian konyol lainnya dialami seorang nenek yang berulang tahun ke-102. Awalnya, semua berjalan sesuai berjalan. Sampai akhirnya, tiba menyuup kue ulang tahun. Tiba-tiba, ini langsung seseorang nenek copot dan melompat keluar dari mulutnya. Selanjutnya adalah kejadian konyol yang dialami wanita berikut ini. Dengan berdandan cantik di hari spesial, Anet, begitu nama gadis itu, bersiap menyuup 24 lilin yang menyala di atas kue ulang tahunnya. Tapi kemudian, bukan saja hatinya terbakar luapan bahagia, rambutnya Anet pun juga ikut terbakar kerata hati-hati sehat menyuup lilin-lilin itu. Walau demikian, untunglah Anet tak terluka. Ia bahkan tertawa atas peristiwa itu, walau sempat terkejut. Momen ulang tahun biasanya digunakan yang berulang tahun untuk menjadi pusat perhatian. Sangat punya pesta, pasti berdandan secantik atau setampan mungkin. Namun penampilan berlebihan ternyata bisa juga membawa tragedi. Itulah yang dialami gadis cantik yang sedang berulang tahun ke-16 yang satu ini. Saat hendak menyuup lilin, bulu mata palsunya terkena api hingga nyaris membahayakan matanya. Sontak, ia berteriak kaget dan ketakutan. Ternyata ada-ada saja kejadian konyol saat penyuupan lilin kue ulang tahun. Seorang anak yang berniat menyuup lilin ulang tahun justru ingin memakan api lilin kue miliknya. Hal ini justru membuat sang anak terkejut karena merasa kepanasan pada mulutnya. Ia pun menangis walau tidak mengalami luka berarti. Kijadian lucu saat penyuup lilin juga dialami kedua kakak beradik berikut ini. Awalnya, keduanya masih tampak akur dan tenang sambil menyanyikan lagu ulang tahun. Namun, saat tiba menyuup lilin, sang adik lebih cepat menhebus-hebuskan nafas untuk menyuup lilin sin itu. Ternyata hal itu mengundang kekesalan sang kakak. Bahkan ketika sang kakak ingin menyuup lilin tersisa, adiknya tetap ingin menyuup lilin tersebut hingga seluruh lilin padam. Hal ini lagi-lagi mengundang amarah sang kakak yang merasa tidak diberi kesempatan menyuup lilin. Selamat malam, K. Krista. Apalah arti sebuah nama? Tampaknya papatah ini tak berlaku untuk gadis kecil berikut. Saat keluarganya berkumpul dan sang ibu menyanyikan lagu selamat ulang tahun, sang bocah menangis. Ternyata ia menangis karena sang ibu nyaris salah menyebutkan namanya yang seharusnya Krista. Namun, di awal sempat tersebut nama sang kakak, yaitu K. Hey, dear, K. Krista. Krista menangis begitu kuat. Namun, saat kedua kakaknya menyuup lilin ulang tahunnya, ia berhenti menangis. Perhatian bocah itu mendedak teralih oleh asap dari api yang padam. Ia benar-benar terkesima hingga tertawa-tawa. Apa yang kamu pikirkan? Tapi tak lama kemudian, Krista kembali menangis karena ditertawakan kakak-kakaknya. Namun, ia kembali tenang saat perhatiannya teralih oleh lilin-lilin yang telah padam. Krista, apa yang penting? Beri terima kasih. Saya ingin ke Kayla. Ternyata yang namanya senang menyuup lilin ulang tahun bukan saja dialami anak-anak. Ternyata, hewan pun juga. Ini buktinya. Saat seekor kuda bernama JD di New Jersey, Amerika, berulang tahun, sang pemilik Jessica Walker hendamah hadiahnya sepotong kue. Lucunya, seakan mengerti bahwa ulang tahunnya sedang dirayakan, kuda JD kemudian menyuup lilin ulang tahunnya dengan hembusan nafas dari hidung. Happy birthday dear JD. Happy birthday to you. Lalu saat orang-orang menertawakan aksinya, kuda tersebut ikut menunjukkan gigi. Seakan-akan turut tertawa. Sementara itu, seekor anjing di North Carolina, Amerika sedang merayakan ulang tahun yang kedua. Ace, begitu nama anjing berbulu hitam tersebut, tampak senang menyambut kue berlilin bersama seekor anjing lainnya. Kedua hewan yang terkenal setia itu seperti tidak sabaran untuk menyuup lilin. Dan, saat tiba menyuup lilin, anjing Ace dengan tenang menghambuskan nafasnya ke arah lilin, lalu bersikap seakan membuat permohonan ketika diperintahkan oleh tuannya. Lucuan lain juga adalah ummi anak laki-laki berikut ini. Sawyer saat itu sedang merayakan ulang tahun yang kedua. Walau lagu selamat ulang tahun masih mengalut, tapi Sawyer sudah tak sabar ingin segera mematikan lilin kue ulang tahunnya. Yang mencoba mematikan dari segala arah, namun tetap tak berhasil. Walau nafasnya sudah terengah-engah. Hingga akhirnya, karena lilin tak kunjung padam, Sawyer pun ingin memakan kue tersebut dalam keadaan lilin masih menyala. Tapi kemudian, lilin itu berhasil dipadamkannya, dan kue pun langsung disantap. Terjepit pada sesuatu memang tidak menyenangkan, namun bagi yang menyaksikan hal ini sangat menghibur. Pernahkah Anda mengalami terjepit di antara pagar pembatas? Atau terlalu asyik mencoba bermain-mainan anak-anak hingga akhirnya terjepit? Inilah tujuh kejadian lucu karena terjepit. Gadis remaja ini mungkin tidak puas dengan masa kecilnya, sehingga dia pun mencoba kembali ayunan yang ditujukan untuk anak-anak ini. Namun karena terlalu besar, gadis malang ini tidak bisa mengeluarkan kakinya dan terjepit di ayunan. Teman-teman yang sedang bersamanya pun tidak bisa mengeluarkannya. Kejadian konyol ini membuat mereka tertawa-tawa untuk sesaat, namun sang gadis tetap tidak bisa keluar. Akhirnya, petugas pemadam kebakaran dipanggil untuk membantu mengeluarkannya. Salah satu petugas kebakaran pun tersenyum simpul, ketika melihat keadaan gadis yang terjepit ayunan. Mereka mengeluarkan beberapa alat untuk memotong besi ayunan, sehingga sang gadis bisa berdiri dan mengeluarkan kursi yang menempel di kakinya. Setelah berusaha beberapa kali, sang gadis pun akhirnya bisa mengeluarkan kedua kakinya, sambil ditertawakan teman-temannya. Ingin mengambil jalan pintas? Seorang wanita malah terjepit di sela-sela pagar yang sudah patah. Video ini diambil ketika sang wanita sudah berada dalam keadaan terjepit. Dia tidak bisa bergerak maju maupun kembali ke tempat awal. Teman-teman yang bersamanya bukan yang membantu, malah merekam kekonyolan ini. Setelah puas tertawa, barulah mereka menghampirinya dan menolongnya. Mainan di taman ini mungkin masih cocok untuk remaja seusia laki-laki ini. Namun badan yang gempal, membuatnya terjepit dalam besi yang berbentuk melingkar ini. Momen konyol ini pun langsung diabadikan temannya. Merasa malu, remaja pria ini pun menutup mukanya dengan topi jaketnya sambil berusaha keluar dari lingkaran besi itu. Dua orang temannya mencoba memanjat besi tersebut untuk menolongnya dari atas. Namun sang remaja bertubuh gempal tidak percaya kedua temannya bisa mengangkat badannya yang berat. Dia pun akhirnya berusaha sendiri keluar melalui lubang sebelah atas. Perlahan tapi pasti, remaja ini menaiki lingkaran besi tersebut. Dia pun sampai di atas dan berkumpul bersama kedua temannya. Mungkin pria bertubuh gempal ini ingin bertukar mobil dengan anaknya. Sang anak menaiki mobilnya, dia pun menaiki mobil mainan anaknya. Namun dia tidak menyadari bahwa badannya terlalu besar untuk mobil mainan itu. Setelah beberapa saat menuduki mobil anaknya, dia pun hendak berdiri. Namun bokong dan kakinya terjepit di dalam mobil. Sang istri yang menyaksikan malah tertawa dan merekam kondisi suaminya itu. Beberapa saat dia mencoba berdiri hingga menggoyang-goyangkan mobil itu, namun tidak berhasil juga. Lelah mencoba, pria ini malah bermain dengan menjalankan mobil anaknya. Walaupun kesusahan, dia berhasil menjalankan mobil mainan itu dan membuat sekelilingnya tertawa. Ingin mengikuti teman-temannya, remaja berjaket hijau ini pun dengan percaya diri menyusup-masuk melalui gerbang yang sedang dikunci. Namun badannya yang sedikit gempal, ternyata terjepit ketika melewati gerbang itu. Sambil marah-marah, remaja ini pun meminta teman-temannya untuk menolongnya keluar. Sebagian temannya mencoba menggoyang-goyang pagar, sebagian lagi membantu mendorong badannya dari belakang dan menariknya dari depan. Sambil tertawa-tawa, mereka sesekali menggoda sang anak. Setelah bersusah payah, anak itu pun berhasil melepaskan tubuhnya dari pagar. Yang beri jam, yang dikejauh gasu. Para perampok bis memiliki banyak strategi untuk mengambil target barang yang ingin dirampok. Seperti kedua perampok ini. Mereka ikut mengantri untuk masuk ke dalam bis pada urutan terakhir. Pria yang paling belakang berusaha menahan pintu mobil ketika temannya menarik sebuah tas penumpang yang paling depan. Namun rekannya tidak berhasil merebut tas penumpang itu dalam satu kali tarikan. Dia pun berpura-pura tertawa dan mencoba menarik tas untuk kedua kalinya. Sang supir bus yang sudah menyadari perampokan ini pun langsung bertindak. Bus langsung dijalankan dan pintu ditutup. Perampok yang didapak tidak sempat kabur dan tangannya terjepit di pintu. Sang supir yang kesal memukul perampok yang tinggal di bisnya. Sambil menangis, sang perampok meminta ampun pada supir bis. Pemirsa itulah tujuh kejadian lucu karena terjepit versi on the spot. Semoga tayangan kali ini menghibur Anda malam ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!